Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di channel cupang lanjut channel yang membantu ikan cupang dan tips-tips seputar ikan cupang Oke jadi pada kali ini kita akan update burayak usia satu minggu guys ini burayak Galaxy Multicolor yang sudah saya create kemarin dan kalau kalian lihat video yang kemarin saat saya apa ngempanin pakai kutu air kemarin itu masih usia 4 hari ya guys ya Nah sekarang ini sudah usia satu minggu dan kalian lihat sendiri burayak-burayaknya itu sudah bisa berenang dengan cepat ya guys ya enggak enggak ngambang seperti kemarin ini mereka sudah mulai berbentuk kayak ikan karena kalau burayak usia 4 hari kemarin tuh nggak kelihatan sama sekali ya guys ya kalau ini sudah mereka sudah bebas untuk mencari makanan maupun berburu makanan ya Nah untuk tempatnya sendiri ini saya menggunakan bak kecil saja guys jadi ikan atau burayak saya ini memang sedikit ya sekitar 50 ekor karena kemarin tuh banyak telur-telur yang busuk ya guys ya karena ya enggak tahu karena apa eh mungkin indukannya kurang pintar ngerawat burayak gitu ya guys akhirnya mereka mereka itu banyak yang busuk gitu dan indukannya buat busa itu sedikit ya guys ya karena enggak tahu karena sedikit itu jadi banyak yang apa ketiup angin dan akhirnya telurnya banyak yang jatuh dan busuk gitu nah untuk burayak usia satu minggu ini saya kasih makannya itu kutu air ya guys ya kutu airnya ini saya kultur sendiri air kultur sendiri pakai formula yang kemarin pakai telur kemarin ya guys ya itu terus mulai pemindahan pemindahan burayak ke tempat apa pembesaran seperti bak seperti ini itu saya itu usianya usianya usia sekitar lima sampai enam hari gitu ya guys ya soalnya kalau kita empat usia empat hari itu kita tuang ke apa ke media pembesaran atau obat pembesaran itu dia masih belum bisa berenang dengan baik akhirnya kalau kita tuang gitu aja itu banyak yang mati karena dia bakalan nggak bisa berenang naik gitu ya guys ya akhirnya banyak yang mati nah ini ini kalau kalian lihat disini ya cukup banyak sebenarnya tapi ini sebenarnya termasuk sedikit karena jumlahnya cuma 50 ekor guys dan itu yang kemarin yang busuk itu banyak sekali saya kasih makan ini apa kutir ya kutir kalian bisa lihat sendiri kutirnya itu banyak sekali memang sengaja saya bikin banyak gitu guys karena ikan jepang atau burayak usia segini itu kalau makan itu ya apa memang sedikit ya guysnya makanya saya kasih kutir yang enggak banyakkan biar mereka enggak apa enggak sulit cari makan gitu ya saya kasih kutir yang agak banyakkan nah selain kutir disini saya juga menggunakan yang namanya artemia artemia tetas cuma karena agak males ya males kulturnya anak kayaknya artemia yang saya punya itu kemarin karena sudah lama jadi banyak yang enggak jadi lama banget biasanya satu kali 24 jam biasanya sudah menetas artemia saya kemarin saya kultur itu hampir dua hari ya guys tapi yang menetas cuma sedikit Oke jadi seperti ini penampakan dari burayak koi galaksi ya guys ya galaksi umur satu minggu nah gini kalau kita apa contoh-contoh airnya ini dia akan mengumpul gas nah enaknya gitu nah kumpul di sekitar tangan kita oke jadi mungkin seperti saja video kali ini untuk burayak saya multi-color ya gajah yang saya update kemarin ini adalah burayak merek burayaknya yang sudah saya berkemarin Oke itu saja terima kasih mungkin ada salah kata mohon maaf dan jangan lupa kan like subscribe dan share video ini ke media sosial kalian agar saya semakin semangat buat video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jepang Indonesia see you selamat menonton selamat menikmati